apa yang dicita-citakan semoga cepat terkaburkan amin amin ya sudah mbak gitu aja saya permisi pulang ya mau kemana dah mas sudah pulang, mbak masih mau kerja? iya, saya cek sekarang lagi iya mbak, saya permisi terima kasih ya mas, terima kasih banyak ya mas assalamualaikum assalamualaikum pengen beli jamit gitu pengen beli gamis meskipun mbak, maaf ya mbak meskipun mbak itu kurang mampu tapi harus tetap jaga selain baju, mbak pengen apa kira-kira? pengen jelang sama cincin bukan mas, asli gitu bukan mas, ini bukan mas mbak bukan mas, mainan itu mimpi dapat rezeki iya, mimpi pengen anak serius? iya, serius biar ada yang menemani maksudnya iya mas, kesetia cuma sama meyong doang beliau menitipkan amanah kepada saya untuk diberikan ke mbak iya Allah, teman-teman hitung uang kok kayak gitu 4, 2, 3 ya Allah, teman-teman hitung uang gitu ini 10 berapa kalau 10? itu kan 100 ya? iya ratusan kalau 10 berapa mbak? 1 juta 1 juta ya? iya bagus, mbak saya get alaikum mbak Viro oh iya 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 oh aduh saya udah datang lagi nih mbak iya lagi nih aku iya 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 selesuaikan dulu dah mbak iya selesuaikan dulu dah sambil apa ya ambil ngobrol iya iya teman-teman mungkin yang belum tahu seperti biasa ini rumahnya mbak Viro kumpul dengan satu ruangan ini kumpul dengan tungkunya dengan kamar mandinya tempat tidurnya disini tempat hati ada yang tanya kan tempat tidurnya dimana ya disini masa di hatimu iya sweet sweet iya iya makasih banyak mbak iya 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 belum berangkat kerja belum nanti lagi kerja ya nah terus gimana kabarnya mbak Viro alhamdulillah sehat ya iya alhamdulillah baik mbak sudah makan sudah alhamdulillah sudah makan sudah bayar hutangnya alhamdulillah sudah sudah ya sudah ya tidak kepikiran lagi mbak tidak kepikiran lagi oh iya mbak maaf apa namanya maaf teman-teman mungkin suaranya tidak kedengeran micnya lupa nih bisa kan makanya kan sudah biasa nah teman-teman mbak Viro natural cantik alami enggak pakai udah kan mbak enggak teman-teman nih wajahnya mbak Viro tanpa bedak sedikitpun lipstick pakai oke wajib wajib ya baik wajib teman-teman sekarang dia ceria kayak enggak punya beban sama sekali ya enggak punya beban mbak enggak kenapa ya punya hutang kan sudah dibayar sudah dibayar mbak kalau mbak tuh gajinya berapa tiap hari 20 ribu gajinya 20 ribu sehari gajinya 20 ribu kerja di kebun itu terus apa lagi pemasukan lain ya enggak ada enggak ada enggak ada ceria loh wajah sama pakaian matching banget mbak baju baru nih enggak mas yang dikasih tetangga kok dikasih tetangga iya malah banyak disana bagus-bagus di rumah di oh iya bagus-bagus tinggal buat baju lebaran nanti dikasih tetangga mau dipakai lebaran mbak iya bagus-bagus ya mas berarti mbak sering-sering dikasih tetangga iya ini dikasih tetangga bagus tapi merek apa nih mbak merek apa ya pra iya ya bagus itu mbak iya sih bagus merek bagus iya kalau beli berapa kayak gitu ya paling enggak tahu juga ya mas berapa enggak pernah enggak pernah beli baju bagus kayak gini iya 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 mbak tapi kalau punya uang pengen beli iya mas pengen pengen beli gamenya gitu pengen beli gamenya iya terus pengen beli apa lagi beli produk produk sama sandal lagi sama sandal sandalnya tetap ini ya iya banyak kotor lagi iya 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 meskipun mbak maaf ya mbak meskipun mbak itu kurang mampu tapi harus tetap jaga merawat diri karena mbak kan perempuan jangan pas karena mbak gak mampu terus gak mau merawat diri kotor, gak bersih gak bagus mbak iya kan kesehatan itu nomor satu iya betul kesehatan itu nomor satu iya teman-teman kabarnya mbak Viro sekarang ini teman-teman yang tanya kabarnya mbak Viro kabarnya mbak Viro sekarang ini sangat baik-baik saja sempurna sangat sehat walafiah mbak selain baju mbak pengen apa kira-kira pengen gelang sama cincin pengen gelang sama cincin gelang apa tuh kira-kira gelang emas emas? iya pernah pake gelang? gak pernah pernah pake cincin? gak pernah mas pengen banget punya gelang emas yang besar, yang bagus gitu terus mbak pernah beli mas? gak pernah itu antingnya? ini mas kawin mas mas kawin? iya ini mas kawin mas kawin mas kawin mas kawin iya maksudnya? mas bukan mas asli gitu bukan mas ini bukan mas mbak bukan mas mainan itu iya oh maaf mbak maaf sorry 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 ya maaf ya mbak mohon maaf mohon maaf itu mas kawin iya pengen mas asli? iya pengen banget mas pengen beli mas asli? iya pengen banget beli apalagi gelang pengen banget pengen gelang iya bisa pengen beli gelang? iya sama cincin gitu gimana caranya mbak mau beli? iya nabung dulu mas nabung? iya kira-kira bisa gak mbak nabung? gajinya cuma 20 ribu insya Allah insya Allah kalau 20 ribu ya iya beli beras 16 ribu yang 4 ribu beli apa ya apa semuanya itu beli apa ya minyak gula eh apa garam ya apa sebarang itu ya iya kira-kira cukup bisa gak nabung untuk beli mas? iya beli berasnya setengah kilo aja kan setengah kilo gitu kira-kira berapa tahun ngumpulin uang bisa bisa ngumpulin uang untuk beli masnya gak tau ya mas tahun-tahun bertahun-tahun iya kalau iya sudah mudah-mudahan doakan saya dapat ujik mbak ya siapa tau amin eh mbak kira-kira tadi malam mimpi apa mbak mimpi dapat ujik gitu mimpi dapat ujik mimpi iya mimpi punya anak mimpi punya anak serius iya serius mbaknya mimpi punya anak iya yakin iya gendong anak mbak mimpi gendong anak iya pengen punya anak pengen mas pengen banget punya anak pengen punya anak iya mas tapi mbak kan suaminya gak ada yaitu saya pengen banget punya anak biar ada yang menemani gak pulang takde gampang biar ada yang menemani maksudnya iya mas kelebihan cuma sama meyong doang sama meyong ya iya ini meyongnya teman-teman sudah mbak gak usah nangis sudah gak usah nangis mbak iya saya punya sesuatu yang bisa bikin mbak bahagia apa jua punya sesuatu yang bikin mbak bahagia masai cuma tapi iya mungkin sesuai dengan mimpi mbak mimpi punya anak iya mungkin sesuai dengan mimpi mbak ada tamu Allah yang wi'a saya tamu Allah yang wi'a saya beliau menitipkan amanah kepada saya untuk diberikan ke mbak firoh untuk diberikan kepada mbak firoh teman-teman sahabat Gajistivi yang merasa menjadi tamu Allah yang sudah menitipkan amanah kepada saya hari ini mau saya sampaikan kemarin kemarin-kemarin kemarinnya itu kemarin lusa itu saya juga sudah sampaikan dan minggu yang kemarin itu sudah saya sampaikan dan hari ini saya juga mau menyampaikan amanah dari tamu Allah yang insya Allah sekarang sedang menonton saya serahkan saya serahkan ya sekarang mbak ya ini uang dari tamu Allah yang menjadi amanah diamanahkan kepada saya untuk diserahkan ke mbak firoh mbak firoh terima ya coba ini berapa kira-kira coba mbak hitung coba hitung wah mas banyak banget nih mas coba dihitung berapa mbak kira-kira uangnya itu berapa kira-kira 1 2 3 ya Allah teman-teman dihitung uang kok kayak gitu 4 5 kok dihitung gitu uangnya mbak iya dihitung gini biasa kan bisa gimana mas yang hitung uang gimana kalau itu uang ya gini gitu iya kan gak pernah megang uang sebanyak ini jadi kaget paling besar mbak pegang uang berapa cuma 20 ribu 2 ribuan gitu 2 ribuan gitu iya paling besar 30 ribu gitu kalau iya 300 yang dikasih kemarin itu ya paling besar itu udah 300 mas kadang 30 ribu kadang 50 gitu coba hitung berapa uangnya itu mbak ini banyak banget mas berapa ayo dihitung 1 2 3 ya Allah teman-teman ngitung uang gitu 7 8 hitung ulang 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 terima kasih ini udah banyak banget mas sampai lagi saya saya gak pernah megang uang sebanyak ini berapa itu mbak ini 10 berapa kalau 10 itu kan 100 ya ratusan kalau 10 berapa mbak 1 juta 1 juta ya seneng dapat uang gitu iya mas seneng banget kok nangis mbak Firo soalnya kan ini rezeki dari Allah dari masnya juga bukan dari saya ini rezeki dari Allah yang menggerakkan hati hambanya yang sedang menonton sekarang ini ini banyak mas untuk memberikan ini rezeki ini kepada mbak Firo sudah saya sampaikan teman-teman abang mas yang sudah menghubungi saya titip salam amanah ini kepada saya sudah saya sampaikan terima kasih banyak ya mbak sudah mbak jangan nangis ditatah uangnya mbak ditatah lagi berapa itu mbak uangnya 1 juta 1 juta ya iya kira-kira punya rencana apa mbak untuk uang 1 juta itu buat beli gamis buat beli beras buat beli lauk buat kebutuhan hidup pokoknya ada mas buat kebutuhan hidup ya iya nah kalau mbak kan sekarang punya uang banyak uang iya banyak uang banyak uang kira-kira tetap mau bekerja atau tidak tetap kerja iya mas tetap kerja mas saya kan saya kalau punya uang pasti gak mau kerja gitu bagus mbak saya kerja mas mas saya kan kalau punya uang udah duduk aja gitu ambil seenaknya ya saya kerja mas bagus saya gak mendang yang ada bagus mbak minta tolong iya doakan orang yang sudah ngasih uang 1 juta ini doakan yang baik-baik untuk beliau ya yang sedang nonton ini doakan mbak dan 1 Al-Fatihah ya saya doakan semoga Allah membalas semua segalanya amin bagi yang orang memberi amin kebalas amin semoga selalu dengan minungan Allah amin semoga Allah mengabulkan doa-doanya amin dan semoga apa yang diinginkan dan diharapkan semoga cepat tertabuk amin 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 dan semoga sehat selalu amin 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 itu aja ada 1 Al-Fatihah Al-Fatihah terima kasih banyak ya mas iya iya uang sudah ada saya tinggal ingin mengabulkan satu keinginan mbak dari saya pribadi saya ingin mengabulkan keinginan mbak iya apa itu saya masih usaha kalau saya ada rejeki nanti malam insya Allah besok mau ke sini lagi iya kalau besok misalkan saya belum punya rejeki mungkin besoknya lagi saya mau ke sini gitu saya ingin membahagiakan mbak dengan cara saya sendiri mbak ingin sesuatu tapi mbak belum bisa bisa atau belum mampu membeli insya Allah insya Allah saya ada rejeki besok atau rusak saya mau ke sini lagi gitu ya mbak ya iya iya pokoknya saya kalau nge-vlog sama mbak ini aduh saya gak kuat gak bisa nahan gak bisa nahan emosi saya teman-teman saya ini bahkan pernah sempat gak mau nge-vlog lagi sama mbak Firoh tapi teman-teman subscriber hampir semuanya tanya kapan mau ke mbak Firoh kapan mau ke mbak Firoh gitu saya sempat gak nge-vlog video mbak Firoh beberapa hari yang lalu ya banyak yang komen mana 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 terus gitu akhirnya tadi malam saya upload gitu mbak doakan saya segera dapat rejeki ya mbak ya besok semoga sukses amin amin semoga lancar terus hidupinya amin semoga dalam Allah amin semoga apa yang menghidinkan dan